Jadi saya bilang, iya benar, aduh benar banget. Saya ini tolong, saya ini bodoh. Dan sopir ini juga bodoh, yang di kantor juga bodoh semua. Kalau semuanya jadi pinter kayak Daddy, semuanya jadi bos Jekolog. Selamat tenang semuanya. Apa kabar? Saya Tina Andrean. Jadi saya hari ini, saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Sekaligus saya sharing tentang kehidupan saya. Tentunya juga atas dasar firman Tuhan. Hari ini kita ingin membahas menjadi orang yang bijaksana. Kita sering sekali mendengar bahwa menjadi orang yang bijaksana, udah banyak banget. Semuanya membicarakan tentang bijaksana-bijaksana. Tetapi apakah kita sudah benar-benar menjadi bijaksana. Dasar firman Tuhan yang akan kita bahas, tentunya juga menjadi PR bagi kita semuanya. Kita akan membaca dari 1 Samuel 25. Dan nanti PR daripada Bapak dan Ibu untuk membacanya di rumah ya. Jadi ini PR, saya tidak akan baca bahas semuanya. Tetapi saya akan ambil beberapa kutipan dari ayat ini. Supaya kita mengerti tentang apa yang dimaksud dengan cerita ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Akhir-akhir ini kita banyak melihat bahwa begitu banyak perceraian. Yang terjadi bukan hanya di kalangan selebriti, tetapi juga di kalangan pengusaha, di kalangan rumah tangga biasa. Dan itu sangat banyak sekali. Ini sangat membuat sebuah keluarga itu menjadi goncang. Saya merasa kalau misalnya kita boleh merasa bahwa kita ingin mempertahankan rumah tangga kita, maka kita harus sungguh-sungguh fokus yang tadi kesaksian Ibu Emelda saya setuju fokus kepada Tuhan. Baik, kehidupan kita tidak akan lepas daripada padang gurun. Pengembaraan kita di dunia ini adalah melewati padang gunung tinggi dan lembah yang dalam. Lalu di dalam pengembaraan kita ini, kita juga pasti punya banyak perasaan tertekan. Tidak selamanya rumah tangga itu rumah tangga yang rukun manis seperti yang kita dambakan. Saya memiliki keluarga sudah 36 tahun. Saya bersama dengan suami saya Pak Joni Andrea. Usahanya kita sudah kenal dengan Jeko, Bretong, Salon, Joni Andrea. Tetapi di dalam rumah tangga ini Tuhan membentuk saya. Saya bersyukur juga kalau saya sudah dipanggil menjadi kekasihnya Tuhan sejak usia 10 tahun. Nah, kekasih Tuhan 10 tahun mencari wajahnya dia dengan kehausan, dengan kepolosan. Sehingga itu hati yang ingin menjadi hamba itu selalu ada. Sehingga umur saya 16 tahun, saya menjadi guru sekolah minggu. Saya menjadi guru sekolah minggu selama 5 tahun. Nah, waktu saya menjadi guru sekolah minggu selama 5 tahun itu, Tuhan berkata kepada saya, saya bertemu dengan Pak Joni Andrea, tapi Pak Joni Andrea itu saat itu dia miskin sekali. Saya ada di Kebayoran, Pak Joni Andrea ada di Pademangan, dan dia rumahnya kecil, rumahnya dia seorang stylist biasa. Tapi Tuhan berkata bahwa dia adalah jodohan. Sangat sulit bagi saya untuk menerima bahwa benarkah ini suaranya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, latar belakang kehidupan kita itu seperti itu. Saya ada di dalam keluarga yang dermawan. Papa saya itu suka nolong orang. Sebaliknya Pak Joni Andrea ini keluarga yang sangat susah. Sekolah aja susah, sampai dia SD itu celananya udah sampai ada di atas, dan dia belum bisa beli celana. Nah, kami dipertemukan dalam sebuah perkawinan. Apa yang terjadi? Pasti kita sudah bisa duga, pasti terjadi goncangan dan goncangan. Hari ini sebuah kisah tentang seseorang ibu, yang itu namanya Ibu Abigail. Seorang istri, dia mempunyai suami yaitu Nabal. Namanya aja sudah Nabal. Mari kita baca ayat ketiga. Nama orang itu Nabal, dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat ke-8, pada saat itu dikatakan bahwa Nabal ini punya sifat yang sangat keras, kasar. Tapi istrinya cantik dan bijaksana. Kontras, kontras sekali. Ini terjadi perkawinan. Saya tidak tahu kenapa mereka bisa menikah. Jangan-jangan memang dijodohkan, bisa saja. Terjadi seperti itu. Karena ini dua pribadi yang berlawanan menurut saya seperti itu. Nah ketika saat itu Nabal mengadakan suatu pesta, Daud yang menjadi penjaga kambing dombanya itu minta makanan. Tetapi Nabal begitu kasarnya kepada orangnya Daud, dia berkata di ayat ke-8. Tanyakanlah kepada orang-orang, orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Maksudnya makanan yang ada pada mereka. Nah karena mereka lagi mengadakan suatu perayaan. Habis gunting bulu domba dan lain-lain. Jadi mengadakan suatu pesta. Nah ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas kelega yang lagi sujud menyembah di depan Daud dan mukanya sampai ke tanah. Yang terjadi adalah suatu situasi yang sangat gawat. Yaitu Daud ingin menyerang rumah keluarganya Abigail. Yaitu ingin dimusnahkan semuanya, dimatikan semuanya. Termasuk Nabal, istrinya, anaknya, dan seluruh pegawainya semua ingin dibasmi. Karena tidak berterima kasih kepada Daud dan mereka menjawab Daud dengan sangat kasar. Tetapi dia mempunyai suatu istri yang sangat bijaksana. Dia bisa menahan emosinya. Dia tahu suaminya jahat tapi dia selama ini dia tahan. Ada beberapa kepribadian yang kita akan belajar dari Abigail. Bahwa menjadi orang yang bijaksana, bisa laki dan perempuan. Bahwa karakter bijaksana itu berarti orang itu harus pandai menguasai emosi. Menguasai diri. Tidak gampang marah. Walaupun ingin marah. Tapi dia punya satu tembok untuk bisa menahan tidak berkata-kata saat itu juga. Mungkin dia akan menunda pembicaraan dan emosinya itu nunggu dulu adem. Berapa lama? Tergantung. Bisa dua hari, bisa tiga hari, atau satu minggu. Pandai menguasai emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter orang yang bijaksana adalah dia lemah-lembut. Lemah-lembut itu bukan berarti lemah ya, Bapak dan Ibu. Tetapi lemah-lembut yang dimaksudkan adalah tegas. Orang yang tegas, tidak pelin-pelan, dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain yang ada di dalam hatinya. Inilah karakter lemah-lembut dari orang-orang yang bijaksana. Yang ketiga, dia tidak pendendang, tidak ada kepahitan yang disimpannya. Jadi mudah dia berdamai dengan siapa saja. Dan sifat daripada orang bijaksana yang keempat, suka menolong orang lain. Suka menolong orang lain sekeliling kita. Mungkin kita tadi dikatakan Imelda bilang marahan sama mertua. Marahan sama mamahnya berarti kan ibu mertua daripada ibu Imelda. Jadi ini adalah suatu situasi yang tidak enak. Dan itu dibiarkan berlarut-larut sampai bisa lima tahun. Nah inilah yang kita bilang, kita tidak boleh pendendang. Kita tidak mau menyimpan kepahitan di hati. Kita harus melakukan sesuatu untuk bisa berdamai dengan orang tersebut. Yang dimusuhi oleh suami kita. Tapi kita tidak boleh berada di dalam pihak suami kita. Lalu yang kelima dia suka melayani istri dan anak-anak. Dalam marah pun, di dalam kemarahan kita yang begitu besar, kita harus tetap melayani. Bapak ibu, saya perkawinan saya lima tahun sudah mulai goncang. Ya itu tadi suka nyalahin istri. Kamu begini, 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 begini. Mulai yang manis itu sudah berubah. Tingkah lakunya sudah mulai kelihatan aslinya. Lalu kemudian saya dimarahin begitu rupa, hati saya sedih. Tapi karena saya memiliki Tuhan di dalam hati saya. Saya melayani suami saya. Yang saya lakukan, saya menyediakan makanan. Piring di situ dan saya sendok nasi, air mata saya nepes ke nasi. Lalu, saya sediakan minum pada dia, suami saya. Saya kasih. Dan dia lihat. Saya tidak bicara apa-apa. Mulut saya terkunci. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak ngomel. Saya tidak bilang babababababah. Saya tidak balas. Saya hanya melakukan perbuatan saja dengan melayani. Bukan itu saja. Kalau di kantor, gebrak-gebrak meja. Marahin di depan umum nih. Satu meja ini keliling. Pegawai saya ini semuanya sudah keliling. Gebrak meja tentang brak-brak. Tidak boleh. Tidak ada yang boleh dengar Ibu Tina ngomong. Bababababab. Karena saya lihat dia emosi. Saya keluar sebentar. Saya ambilkan teh. Tehnya itu saya taruh di depan mukanya dia. Dan saya siapkan. Vinum sekarang minum. Pegawai saya banyak yang kabur keluar dari ruangan. Mereka bilang, aduh aku mau nangis, aku mau nangis, aku mau nangis. Lagi dimarahin, lagi dimarahin kok. Siapin minum buat suaminya gitu. Jadi aku tidak tahan. Jadi yang pegawai wanita itu pada kabur keluar semua pengen anis katanya. Nah, banyak hal-hal yang kita bisa lakukan memang ekstrim dan di luar dugaan. Tetapi ini akan membuat sesuatu situasi. Yaitu yang panas tadi itu menjadi adem. Beda. Beda sekali. Lalu hal yang ke-6. Sabar dalam kesesakan. Punya suami yang karakter kayak nabal ini nyebelin. Percayalah mas saya. Kasar. Ngomongnya kasar. Verbal. Jadi abuse. Verbal abuse. Tidak kukul. Tidak nampar. Tidak pakai tenaga. Tapi tiap hari ngomongnya itu loh. Ngomongnya itu. Bikin dada kita sesak. Tidak pernah yang bagus. Negatif terus. Tetapi inilah yang kita harus lakukan. Kesabaran kita diuji. Bisakah kita lewati ini sabar dalam kesesakan. Yang ketujuh. Kita mengerti panggilan kita. Sebagai mempelai Kristus. Saya setuju tadi dengan Ibu Emerda. Bahwa Ibu Emerda mengatakan. Kita harus fokus kepada mempelai kita. Yaitu Kristus. Karena apa? Kalau kita tidak fokus. Kita pahit hati. Kita rasanya pengen cepat-cepat mengakhiri semuanya. Yaitu mungkin dengan bercerai. Atau lebih baik tidak ada di dunia aja lah ya. Tidak usah lihat lagi ya. Itu rata-rata kan orang cepat untuk mengambil keputusan seperti itu. Ini adalah hal yang pokok yang saya mau share. Tentang karakter daripada orang bijaksana. Tentunya dari semuanya ini tidak gampang. Yaitu pandai menguasai emosi atau menguasai diri. Salah satu contoh. Salah satu contoh yang saya ingin share. Di dalam perusahaan. Saya ikut juga memanage bersama-sama. Dan ini menjadi suatu peperangan perbedaan pikiran. Kalau saya lihat ini benar. Menurut dia tidak benar. Sampai suatu hari. Biasakan laki-laki yang merasa super power. Bapak-bapak bilang. Bilang bodoh kamu. Tolol kamu. Itu bisa saja keluar. Kalau orang yang sudah pegawainya begitu banyak. Dan itu dilakukan di mobil. Dan suami saya itu di sebelah. Dan supir saya itu dengar. Sambil dia berteriak tunjuk-tunjuk saya. Lalu apa yang saya lakukan. Bapak ibu. Saya mendapat hikmat daripada Tuhan. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Jangan merespon. Jangan merespon. Tarik nafas dalam-dalam. Sekian detik. Satu. Dua. Tiga. Oksigen itu naik ke otak loh. Empat. Tarik nafas sepuluh kali. Dalam-dalam. Dan jangan menjawab. Jangan menjawab apapun. Jangan. Saya tenangkan pikiran saya. Yang tadinya dada bergemuruk. Tiba-tiba. Slowing down. Ya kan. Dadaku slowing down. Kemudian. Saya mulai menjawab dia. Kan laki-laki kan memang begitu ya. Bapak-bapamu dianggap. Oh hebat. Bapak-bapak. Karena saya dikasih hikmat sama Tuhan. Nggak ada ruginya ya. Bikin kasih dia hebat ya. Jadi saya bilang begini sama suami saya, eh memang benar loh daddy, daddy, saya panggilnya daddy, saya ini bodoh, saya ini tolol, ih kalau kita ngaku bodoh dan tolol emang kita rugi ya, langsung hari itu juga kita jadi tolol dan bego gitu, kan cuma di mulut, kan bukan kenyataan, so why kita menghadapi sesuatu itu too much serious, very serious, sampai pecah pembuluh darah, why? Dia adalah suami kita, jadi saya bilang iya benar, aduh benar banget, saya ini tolol, saya ini bodoh dan sopir ini juga bodoh, yang di kantor juga bodoh semua, kalau semuanya jadi pintar kayak daddy, semuanya jadi bos jekolok, saya bilang begitu. Baktu saya bicara begitu, dia langsung terdiam, gak bicara lagi, gak marah lagi dia diem malah buang muka ke samping, gak mau lihat muka saya. Coba Bapak Ibu, peperangan itu dimenangi oleh orang yang mau merendah, peperangan kita bisa dimenangi oleh orang yang pandai menguasai emosi, tidak terbawa oleh emosi. Dia gebrak, kita gebrak, dia bawa, ini mau pukul, wah saya baca itu, suami istri mau bercerai, istrinya meninju lakinya, dengan apa barbel semuanya, suami menendang, dang, 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 terjadi akhirnya mereka mau bercerai. Terjadi pertarungan tinju di rumahnya, wah, apalagi kita orang Kristen, kita bilang menyembah Yesus, pada saat engkau bertengkar ada Yesus gak di dalam dirimu itu, atau justru kelihatannya setan yang muncul, sifat-sifat kesadisannya yang muncul, mulutmu jadi kesadis juga, kita harus hati-hati loh. Ini perangkap iblis, dalam kehidupan rumah tangga, jangan sampai kalah. Ingat, pandai menguasai emosi adalah jurus kemenangan. Lalu, yang kedua tadi, tentang lemah lembut. Lemah lembut itu tegas, tegas itu tetapi dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang lalu jangan dibawa ke sekarang, memang perempuan itu aneh, saya juga tahu, memorinya itu banyak, full. Kalau giganya itu ya, rasanya kalau dibandingkan laki-laki itu giganya, yang perempuan itu luar biasa luas sekali. Dan dia bisa menyimpan peristiwa-peristiwa dari 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, semuanya ingat. Cerita dari pacaran, dari mulai kenalan, dari mulai keributan, dari mulai keributan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya dicatat. Tidak ada yang lewat, memorinya benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, memang itulah spesialnya seorang wanita, tetapi suami itu berbeda. Kalau dia ngomel hari ini dengan verbal abuse, ngoceh-ngoceh-ngoceh, itu dalam sekejap 5 menit dia lupa, dia sudah lupa dengan verbal abuse-nya dia. Tapi, wanita menangkap dan merekam, langsung di-download, karena kapasitasnya besar. Kalau laki-laki nggak punya kapasitas besar, jadi abis ngomong lupa, kapan aku ngomong? Ih, kamu kan dulu ngomong, waktu 10 tahun yang lalu kan kamu ngomong. Saya nggak pernah ingat tuh ngomongan saya yang 10 tahun yang lalu. Bukankah begitu, Bapak Ibu? Inilah perbedaannya. Lalu, hal yang ketiga, tidak pendendam. Hei, halo Ibu-Ibu. Ibu-Ibu, kalau sudah verbal abuse, dendamku sumat. Apa? Dia mau makan, gue asinin. Dulu gue sama mau bikinin sayur enak, gue acak-acak, nggak ada rasa, lupa garemin. Kalau boleh, banyakin garam atau nggak garemin. Di seksa suaminya, di seksa. Saya punya kakak saya, suami istri, ribut. Istrinya begitu ribut, istrinya nggak mau lihat suaminya, nggak mau lihat mukanya. Jadi anggap suaminya nggak ada. Istrinya pergi kerja di perusahaan Jepang. Lalu, mereka udah bercerai ya. Jadi, mereka itu, istrinya pergi ke rumah, ke kantor, nggak ada makanan di meja, nggak ada. Kalau di rumah, nggak pernah nyapa, nggak pernah dilihat juga mukanya. Lalu apa yang terjadi? Kakak saya, kakak saya, pergi ke klub malam. Koya-koya dengan panggil perempuan dan lain-lain. Terikat oleh narkoba. Dan dia nggak pulang ke rumah. Karena dia bilang, kenapa saya masih pulang ke rumah? Orang istri saya juga, nggak mukanya juga, nggak pernah mau lihat saya. Kenapa saya harus pulang? Dan nggak ada senyuman, nggak ada makanan. Kenapa? Saya harus kembali ke rumah. Itu bukan rumah. Itu adalah kebun. Karena apa? Mendendang. Jangan mendendang. Jangan ada kepahitan. Kalau yang tadi saya bilang, kita tetap lakukan kewajipan kita. Kita tetap melakukan kewajipan kita. Bagaimanapun bertengkar, tetap kewajipan kita harus lakukan. Hal yang keempat, suka menolong orang lain. Dalam hal ini, mungkin keluarga kita, ipar kita, mertua kita. Suami musuhan sama mertua. Sama mamahnya. Itu kan jadi mertua kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus siapkan diri kita untuk menjadi orang yang baik. Kita harus bilang suami saya marah sama mamahnya. Nggak apa-apa, saya kirimin makanan terus sama mamahnya. No problem. Jadi salah satu itu harus menjadi balance. Jangan ikut-ikutan gara-gara marah-marahan. Jadi kita juga membuat tembok kepada ini. Dan itu situasi sangat tidak menolong. Sehingga tidak ada rasa kedamaian di dalam keluarga. Tadi saya bilang, melayani suami dan anak-anak. Mau ributnya kayak apa, kek? Mau kayak apa, kek? Kita wajib melayani suami. Saya itu mau marahin, dibegoin, ditololin. Kalau dia mau pergi, itu koper sudah rapi, saya siapin. Makanan saya siapin. Saya sendokin. Walaupun air mata netes ke atas nasinya. Mungkin rasanya lebih sedap kali ya. Ada asin-asin dikit kan. No problem. Ya kan? Kita tidak selalu harus punya suami perfect. Bapak-bapak, percaya ya bapak-bapak? Bapak-bapak juga harus bisa menerima istrinya. Tidak ada istrinya yang perfect. Perfect itu nanti kita di sorga. Kita perfect. Seperti malaikat, tapi selama di muka bumi. There is no perfect. Semua punya kekurangan. Semua punya kelebihan. Tapi yang lucu sekali. Waktu kita awal menikah, kita ingat kelebihan dia. Begitu kita sudah menikah, tiap hari kita ingatkan kekurangan dia. Yang kita ingatkan, yang kita catat kesalahan dia. Kita bacakan satu-satu dosanya. Tapi kebaikan dia waktu kasih hadiah, beliin itu, terus bikin kartu yang kartu cinta. Tidak dihitung. Tidak pernah dihitung. Yang dihitung adalah omelannya berapa banyak. Dia ngomong apa sama kita. Padahal kalau kita lihat, sebetulnya yang dilakukan oleh suami dan istri, itu cukup balance. Dia pernah melakukan hal-hal yang sweet. Saya kalau ingat seperti itu, dia pernah melakukan yang sweet. Misalnya ulang tahun, aduh kau adalah kekasihku, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya dia memuja kita. Tapi bisnis itu dia verbal lagi sama kita. Kita bilang, gombal ya kamu ya, gombal ya kamu ya. Tapi apakah sih gombal itu harus kita marahin, kita dendemin, kita cuekin, kita gak mau lihat mukanya. Bapak Ibu, saya tinggal di Amerika tujuh tahun lamanya, berpisah dengan suami. Sembilan lapan sampai 2005. Suamiku jadi jomblo di Jakarta. Gak ada saya, gak ada anak-anak. Jadi jejak tak. Berarti dia bebas kemana saja. Tetapi waktu saya di Amerika, saya berfokus hanya kepada Tuhan dan saya berpegang. Saya ingin melayani Tuhan. Saya percaya kepadamu Tuhan. Bahwa engkau mampu menjaga suamiku dan anak-anakku dan semua keluarga ku aman dalam tangan. Aku berdoa seperti itu. Apa yang terjadi? Aman. Gak digait gondol wewek. Gak ada. Dia tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan memberikan six cents sama kita. Six cents, Bapak Ibu. Jadi kan Amerika sama Indonesia tuh beda waktu ya. Beda waktu. Jadi kalau di Indonesia itu malam hari. Di sana kan kita pagi ya. Jadi menjelang siang. Tapi roh kudus yang ada di dalam hati. Itu selalu manggil-manggil. Bilang, eh cari suamimu. Eh gak diangkat teleponnya. Eh saya teleponin sopirnya. Eh kamu dimana? Lagi di Borobudur. Lagi pada karaoke. Matem. Ketahuan sama saya. Gak bisa lari. Dia kemana aja. Rok kudus bilang cari. Cari, cari. Akhirnya dia merasa dikuntitin sama saya. Dia bilang, kamu nih wanita yang mengerikan. Kok tau aja saya dimana aja? Dan tepat itu waktunya. Karena saya follow the Holy Spirit telling me. Oleh karena itu janganlah hati kita itu dikotorkan. Dengan keinginanmu. Dengan emosimu. Dengan kecurigaanmu. Dengan kata-katamu. Bersihkanlah dirimu. Makanya engkau akan bisa mendengar suara roh kudus. Hubunganmu dengan Tuhan akan mendekat. Hubunganmu dengan Tuhan akan melekat. Dan roh kudus itu akan mengajarimu. Eh cepat cari. Dia dalam keadaan bahaya. Jadi akhirnya dia gerah. Gerah sendiri. Merasa diikutin oleh saya. Padahal gak selamanya saya mau ngikutin dia. Saya percaya sama Tuhan. Tuhan akan menjaga dia. Itulah yang saya alami. Lalu kita lanjut. Kepada kesabaran dalam kesesakan. Dalam perkawinan kita. Kita selalu bilang ini. Kapan selesainya? Kapan suamiku berubah? Aduh saya doa-doa pagi, siang malam. Saya sudah tunggu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saya sudah memasuki perkawinan 25 tahun. Eh adatnya bukan makin benar, makin gak benar. Makin kenceng, makin aneh. Makin tua kan makin aneh ya. Itu udah biasa 60 tahun ke atas lebih cerewet daripada waktu lagi menikah. Ubu 25. Ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah 60 over seperti saya yang sudah tahulah melihat tingkah laku suami. Aneh. Ya kan? Seperti anak kecil dia kadang-kadang. Nah, kita suka gak sabar. Kayaknya doa saya gak dijawab nih. Udah lama banget dia gak berubah. Tapi Tuhan mengatakan begini. Bahwa kalau kita sabar dalam kesesakan, Tuhan akan bela kita. Perlahan-lahan, pribadi yang keras, yang tadi kasar seperti nabal itu, bebal. Tuhan akan kikis perlahan. Melalui apa? Kebaikan kita. Kita seperti menaruh bara api di dalam kepalanya. Yang tadi saya katakan baru contoh sedikit saja. Saya ngaku tolol. Saya ngaku bego. Tetapi kan tidak menjadikan diri saya langsung bego saat itu. Kenapa sih kita gak mau ngomong yang manis aja, yang merendahkan. Dan dia yang menang lah. Dia yang menang. Dia yang jadi hebat tuh dia gitu. Kita gak usah. Kan kita gak ada ruginya loh. Apa sih sebuah perkataan? Why? Jangan kita anggap kita hebat. Lalu dibilang, eh kamu mengina-mengina saya. Dulu kamu siapa? Kamu juga gak ada apa-apanya. Kalau aku gak ikut kerja, kamu juga gak punya apa-apa. Gini-gini itu kan semua yang beli. Mobil aku yang beli. Sofa aku yang beli. TV aku yang beli semuanya. Kita percuma. Bikinkan seperti itu. Baik. Nah inilah hal-hal yang penting. Tadi saya katakan bahwa kisah Abigail ini menghadapi kekerasannya. Si suaminya Nabal itu bisa diatasi. Dan pada saat itu Tuhan akan membela si istri yang baik ini. Dia dijadikan istri oleh Daud. Baik. Saya sampai disini dulu. Mungkin kita akan kasih kesempatan untuk yang mau bertanya kepada saya. Saya buka dan saya selesaikan sampai disini. Sapi sebelumnya izinkan. Saya sebentar aja. Satu menit. Saya mau berdoa. Untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk semua firmanmu yang menjadi remah dalam hidup kami. Hidup kami tidak akan selalu manis. Tapi kami percaya pertolonganmu tidak pernah terlambat. Engkau membentuk kami dari hidup kami. Karakter kami. Supaya kami lebih merendah. Supaya apa yang kami lakukan adalah mengikuti Kristus. Menjadi citra Kristus yang kami hidupkan. Di dalam keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin diberkati kepada sesi berikutnya. Kami percaya memberkati Bapak Ibu. Semua yang ikut hadir di dalam acara webinar keluarga ini. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur halal doya. Amin. Dan Yesus memberkati.